TUMBUHKAN JIWA NASIONALISME DAN PATRIOTISME DI KALANGAN PELAJAR Pelajar di Kota Malang mengunjungi sejumlah tempat monumen bersejarah di Kota Malang. Selain berkreasi, peserta juga bisa sambil belajar, mengenal dan mencintai sejarah. Puluhan siswa-siswi SMP2 YPK Malang berkunjung ke monumen bersejarah Tugu Malang. Para siswa diajak untuk mengenal dan belajar mengenai jasa pahlawan dalam meraih kemerdekaan melawan penjajah. Bersama grup pendamping, siswa belajar mengenai sejarah Kota Malang secara lebih mendalam, mulai dari awal terbentuk hingga perjuangan para pahlawan meraih kemerdekaan. Peserta mengaku senang bisa belajar sejarah-sejarah langsung. Nantinya dari pembelajaran ini, mampu mengimplementasikan nilai-nilai lukur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sudah jalan-jalan ke monumen Juang 45 dan di sini kita berada di monumen Tugu Alun-Alun Malang. Gimana di sini kita boleh belajar tentang sejarah di Malang? Tadi kan sudah sudah dijelaskan, sebelumnya sudah tahu belum sih sejarah-sejarah dari dua bangunan tadi itu? Jujur kalau saya sendiri belum mengetahui dan baru kali ini sih sekolah kita mengadakan jalan-jalan Juang di Kota Malang. Setelah jalan-jalan tadi apa yang didapat? Kita boleh mengetahui nilai-nilai para pahlawan yang bisa kita contoh di masa remaja saat ini di mana kita boleh belajar semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan kita tetap mempertahankan semangat kita sebagai generasi muda yang mandiri, bertanggung jawab dan memperjuangkan nilai juang para pahlawan. Kegiatan ini dikelar untuk membarukan sarana belajar anak yang seru dan menyenangkan. Diarapkan dengan belajar sejarah, generasi muda dapat mengenal dan mencintai bangsa sendiri. Anak-anak itu biasanya melewati tempat-tempat ini, pulang atau berangkat sekolah. Tetapi mereka tidak tahu ini apa selain bentuk keindahan. Sehingga kita coba beginilah, sebetulnya muncul semangat-semangat yang luar biasa dari arek-arek malam. Sehingga tujuan kami adalah untuk menumbuhkan semangat juang, pantang menyerah pada anak-anak. Bukan di lokasi atau tokoh yang jauh, tetapi justru ada di sekitar lingkungan sekolahnya. Pak, ini tadi yang ditunjukkan kepada siswa, bangunan apa saja ini Pak? Kita punya tiga sasaran untuk pagi ini. Mulai dari Monumen Juang 45 itu yang meringkas perjuangan arek-arek malam tahun 45-49. Kemudian Monumen Tugi ini adalah lambang yang kemerdekaan secara nasional. Kemudian nanti kita akan menuju ke Monumen TGB, tentara saya dipelajar. Karena mereka itu adalah bukan sosok militer yang dewasa, tapi usianya ya SMA, SMP, SMA. Sehingga kita akan menunjukkan bahwa perjuangannya itu tidak hanya milik tentara dan orang-orang dewasa, tetapi juga milik pelajar. Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan dan memantapkan semangat kebangsaan, nasionalisme, dan nilai-nilai bela negara. Hal ini dapat memubuk semangat persatuan dan kesatuan kepada generasi muda penerus bangsa. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan.